Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Staf Ahli Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Yang kami hormati Kepala Pestan Serdik BPSDM, Yang kami hormati para Pembicara Seminar, Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kejamada, Dan yang kami hormati pula para tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas Gadi dan Bapak Ibu pada acara Seminar Penggunaan Residen sebagai tenaga medik Untuk menyeimbangkan tenaga kesehatan di daerah sulit dalam era jaminan kesehatan nasional. Pada hari ini, Kamis 6 Maret 2014 di Ruang Senat Fakultas Kedokteran Universitas Kejamada. Untuk acara yang pertama adalah pengantar seminar yang akan disampaikan oleh Dr. Andriasta Meliala, Magister Kesehatan. Dipersilahkan. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran, Bapak Stamahli, Ibu Kepala Pusat, Ibu PSGM, Makir dari Dinas Kesehatan Maluku, Dan Ibu dan Bapak peserta Seminar dan Workshop yang kami banggakan pada pagi hari ini. Di dalam rangka Dies Natalis FKUGM, Secara rutin kami menyelenggarakan kegiatan yang disebut sebagai Annual Scientific Meeting, di mana pada pagi hari ini, Bokja kami mengadakan seminar dan workshop dengan tema Residen sebagai tenaga medik di daerah-daerah sulit. Ya Ibu dan Bapak, sebagai pengantar, ini kami akan menyampaikan beberapa aparan. Yang pertama, era jaminan kesehatan nasional ini adalah upaya untuk mencapai Universal Health Coverage, di mana ada kata kunci penting di sini, yaitu bahwa semua masyarakat Indonesia itu diharapkan dapat menikmati pelayanan kesehatan yang berkualitas dan efektif. Ini sudah dicanangkan sejak Januari 2014. Tapi kemudian salah satu aspek yang paling penting di dalam pelaksanaan JKN ini adalah ketersediaan SDM kesehatan, terutama dokter dan dokter spesialis. Bagaimana situasinya di Indonesia? Kita bisa melihat ada daerah yang baik dan ada daerah yang kurang baik dari sisi konfigurasi tenaga kesehatan. Dan ini diharapkan sejak tahun 2014 sampai 2019, ini akan ada perbaikan-perbaikan di dalam konfigurasi tenaga medik, terutama dokter spesialis. Namun demikian, kita bisa melihat di Indonesia, ini slide yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, dan ternyata masih ada 29 persen rumah sakit tanpa dokter spesialis anak, kemudian 27 persen tanpa dokter objin, 32 persen tanpa dokter spesialis bedah, dan 33 persen tanpa dokter spesialis penyakit dalam. Dan kalau kita melihat dari struktur distribusi di Indonesia, kita bisa melihat ada tiga kelompok besar. Yang pertama, kelompok yang rata-rata di atas Indonesia secara umum, ini adalah daerah-daerah yang distribusi tenaganya diatur oleh mekanisme pasar. Jika banyak penduduknya, banyak rumah sakit swastanya, maka di sana banyak dokter spesialis. Kemudian lingkaran yang kuning, ini adalah daerah-daerah dengan distribusi dinamis. Ketika pemerintah melakukan intervensi, misalnya pemendekan masa tugas, peningkatan insentif, maka konfigurasi tenaganya akan membaik. Tetapi ada daerah dengan distribusi statis lingkaran merah, yang ini apapun intervensinya, ini konfigurasi tenaganya tidak akan pernah sempurna. Nah ini situasi yang ada di Indonesia. Dan ketika kita melihat antara bulan Maret sampai Mei nanti, ini sudah ada banyak permintaan penambahan tenaga. Kalau dulu, kita bisa melihat daerah-daerah yang biru, lingkaran biru, yang minta tenaga itu biasanya daerah-daerah DTPK, daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Tapi sekarang, ini di Pulau Jawa pun termasuk Jakarta, ini mereka meminta tambahan tenaga dokter. Jadi di sini kita bisa melihat ada kompetisi antar daerah di dalam pemenuhan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita melihat slide berikutnya, ini adalah rumus, tadi ketika kita melihat bagaimana roadmap itu bisa tercapai, kita bisa melihat bahwa utilisasi JKN, program JKN ini, sangat bergantung dari dua aspek, yaitu fasilitas dan SDM. Kita tidak melihat lagi aspek finance-nya, karena sudah dibuat konstan dengan adanya JKN ini. Daerah-daerah dengan SDM level 1 dan fasilitas level 1, ini utilisasinya tentu akan lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah yang memiliki SDM dengan konfigurasi lengkap, dokter umum, dokter spesialis, dan konsultan, ditambah dengan fasilitas yang memadai. Nah, ini akan menyebabkan adanya inequity di antara kedua daerah ini. Daerah-daerah dengan SDM yang sangat lengkap, fasilitas yang lengkap, mereka dapat mengabsorpsi program JKN ini dengan cepat dan sangat efektif, sementara daerah-daerah dengan fasilitas yang kurang memadai dan SDM-nya tidak tersedia lengkap, ini utilisasinya tentu akan sangat rendah. Nah, ini adalah rumusan yang akan menentukan bagaimana skenario ke depan, apakah 2019 nanti universal head coverage itu benar-benar akan tercapai. Nah, kemudian ada beberapa pengalaman internasional bagaimana upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter, dokter spesialis di daerah terpencil. Untuk pengalaman internasional, biasanya mereka membuat satu tim, ada flying doctors di Australia, kemudian ada mobile team di Afrika, di mana nanti dokter dan satu kelompok tenaga kesehatan dikumpulkan di satu daerah, kemudian mereka dikirimkan jika ada permintaan service. Kemudian juga seperti Jepang dan Kanada, ada program redeployment. Daerah-daerah yang sudah padat dengan dokter spesialis, itu bisa mengirimkan tenaganya ke daerah yang lain. Kemudian juga ada special assignment. Nah, ini adalah permintaan-permintaan yang semuanya dikelola oleh pemerintah dan NGO. Nah, di Indonesia kita kenal ada program pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi yang nanti dokter-dokter atau residen-residen yang sudah selesai, mereka akan diharapkan akan kembali ke daerah, di mana mereka sudah melakukan kontrak, dan juga ada model sister hospital. Ini adalah redeployment yang berbasis rumah sakit. Nah, ini ada beberapa konsep aksi yang bisa kita pelajari bersama, tapi di Indonesia yang operasional baru dua. Nah, kemudian kita melihat bagaimana jika residen dikonversi gitu ya, atau ditetapkan sebagai tenaga medik. Nah, kita bisa melihat ada tiga aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah aspek kompetensi, ini residen level mana yang bisa dikatakan sebagai tenaga medik. Yang kedua adalah aspek legalnya, bagaimana dengan STR, SIP, dan sebagainya, ketika mereka bertugas di lapangan. Dan yang ketiga adalah aspek profesional, Nah, bagaimana mereka bisa bekerja di lapangan dengan dukungan-dukungan yang penuh, sehingga kapasitas dan kompetensinya tidak sia-sia untuk ditempatkan di satu daerah. Bapak-Ibu bisa bayangkan, kalau dokter residen bedah misalnya, yang sudah tingkat mahir, tapi tidak dibarengi oleh ahli anestesi, tidak ada OK-nya, mereka tidak bisa bekerja dengan optimal. Nah, ini adalah tiga aspek yang perlu kita diskusikan selama dua hari ini, sehingga nanti kita bisa menempatkan residen dan memperbaiki konfigurasi tenaga kesehatan di daerah. Nah, Bapak-Ibu harapannya setelah kita berdiskusi selama dua hari ini, kita bisa sama-sama memiliki persepsi gitu tentang residen ini, bahwa ini adalah satu upaya untuk memperbaiki konfigurasi tenaga kesehatan di lapangan, terutama daerah-daerah yang di-prime, DTPK. Namun kemudian kita harus juga melihat bahwa dalam pemanfaatan residen ini ada beberapa hal yang harus kita diskusikan. Yang pertama mengenai sustainability dari program. Nah, apakah kita berharap pada NGO atau donor internasional untuk mensupport kegiatan ini? Apakah ini akan tetap dikelola oleh Kementerian Kesehatan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak? Kalau ini dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana pendanaannya? Karena dari pengalaman sister hospital ini sebenarnya standar operasional dan juga standar costingnya sudah ada. Jadi sebenarnya kita bisa untuk menghitung berapa, ini kemudian bisa dianggarkan. Kemudian juga yang kedua adalah pemenuhan aspek legal dan profesional. Bagaimana dukungan administrasinya? Karena residen ini ada di rumah sakit pendidikan, kemudian nanti dia akan ditempatkan di rumah sakit, bisa rumah sakit pendidikan, rumah sakit jatuh, rumah sakit yang non-jaring dan non-pendidikan. Nah, mereka benar-benar mandiri. Nah, apakah residen bisa disebut sebagai DPJP? Nah, ini menjadi satu isu juga. Apakah nanti kita bisa membuat semacam upaya, mekanisme, sehingga nanti kita bisa menetapkan residen sebagai DPJP di satu tempat? Nah, kemudian juga dukungan sarana profesional. Nah, apakah nanti residen-residen yang ditempatkan di daerah ini memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan senior, dengan staff pendidiknya, untuk mengkonsultasikan berbagai kasus sulit yang dihadapi di lapangan. Dan kita bisa memahami, Ibu dan Bapak, bahwa TNI itu mengirimkan anggotanya ke Libanon untuk pasukan perdamaian, itu mereka juga dilengkapi dengan berbagai macam informasi sebelum berangkat. Dan ketika di sana pun, mereka diberi semacam fasilitas untuk berkomunikasi, sampai dengan bagaimana menangani situasi yang emergensi. Nah, mereka juga dikenalkan yang namanya safe house. Kalau nanti ada apa-apa, lari kemana, itu sudah di... Nah, bagaimana dengan residen? Residen kan bukan tentara, tapi ketika mereka ditempatkan, itu rambanya seperti blind gitu ya. Asal ditempatkan di satu daerah. Nah, ini sudah mungkin tidak relevan lagi, sehingga kita perlu membuat satu unit yang memang mensupport kegiatan residen di lapangan. Nah, berikutnya isu profesional yang lainnya adalah, bagaimana insentifnya? Apakah mereka juga akan mendapatkan insentif seperti seorang dokter profesional? Dan yang terakhir, poin yang penting adalah, kesiapan rumah sakit pendidikan bersama kolegium dan asosiasi profesi untuk mendukung penempatan residen di daerah sulit. Nah, jadi ini ada beberapa poin yang perlu untuk dimantapkan di dalam diskusi kita selama dua hari ini. Dan harapannya, JKN ini, nanti walaupun daerah-daerah timur yang sulit itu, dengan infrastruktur yang tidak terlalu baik, itu tetap bisa dilaksanakan di sana. Dan kita berharap, walaupun dengan situasi yang kekurangan, semua orang bisa menikmati program jaminan kesehatan nasional seperti yang diamanatkan dalam UHC WHO. Ya, Bapak dan Ibu, ini pengantar pada pagi hari ini, dan kami perlu laporkan kepada Bapak Dekan, bahwa yang hadir pada hari ini, datang dari rumah sakit-rumah sakit pendidikan, ada rumah sakit Sanglah, ada rumah sakit Karyadi, rumah sakit Saiful Anwar, rumah sakit Muwardi dan rumah sakit Sarjito, dan juga ada dari RSUD, misalnya dari RSUD Rembang. Kemudian pembicara, ini ada dari FKUGM, kemudian dari PPSDM, kemudian juga Bapak Staf Halim Menteri, serta dari Badan Pengawas Rumah Sakit. Nanti juga ada Pak Herku Tanto, yang akan membahas sedikit mengenai presiden sebagai tenaga medik. Baik, Bapak dan Ibu, ini pengantar seminar kita, dan kami mengucapkan banyak terima kasih, atas kesian Ibu dan Bapak, untuk hadir di dalam seminar dan workshop kita kali ini. Mungkin Bapak dan Ibu, bertanya-tanya, kenapa tidak banyak orang ya, ini karena seminar kita ini disiarkan online, live. Jadi bisa di-streaming di www.kebijakankesehatan.net, atau di website pendidikankedokteran.net. Dan ini, Bapak dan Ibu, nanti teman-teman kita dari daerah-daerah yang jauh juga bisa berinteraksi dengan kita. Jadi demikian pembukaan seminar dan workshop kita kali ini. Sekali lagi, kami ucapkan banyak terima kasih, atas kesediaan Bapak dan Ibu, untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita. Terima kasih.